Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu apa kabarnya kalian semua pensai zoplopers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru Seputar si cantik Heiko Panderbeken dan juga Rangga Azov setiap harinya ya guys Nah di informasi terbaru kali ini tentunya datang dari Rangga Azov dan Ningkoko Kabar mengejutkan kali ini Tak terduga Heiko Panderbeken nampaknya terlihat sedang berduaan di mall dengan seseorang Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan mimin bahas kali ini Yuk simak videonya sampai habis ya guys agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Oke baik sahabat, hai joke lovers dimanapun kalian berada Tentunya di informasi terbaru kali ini Ada kabar seputar Rangga Azov dan juga Heiko Panderbeken yang akan mimin bahas ya untuk kalian Ya pasal disini Heiko dan juga Rangga Azov Lagi-lagi kita semua Dibuat penasaran ya dikarenakan keduanya Kini tengah menyibukan untuk beberapa projek terbaru akhir-akhir ini Seperti yang kita ketahui bahwasannya kini Rangga Azov yang terlibat Satu projek bersama pemeran Arya dan juga Starla Di sinetron cinta setelah cinta yang mana ditayangkan di XTV ya sahabat Disitu Rangga Azov berperan sebagai Rangga Yang mana menjadi pemeran protagonis ya atau pemeran baik ya di sinetron cinta setelah cinta Yang mana disitu juga Rangga Azov ini tentunya menjadi pahlawan Ketika dirinya bisa menyelamatkan pemeran utama yakni Arya dan juga Starla Di sinetron cinta setelah cinta itu Tentunya peran yang sangat memukau sekali bagi Rangga Azov Yang mana dirinya harus menjadi lelaki yang cool, keren dan juga baik hati ya sahabat Bisa menolong orang dan juga bisa menjadi lelaki yang sangat tampan Dikanakan Rangga Azov disini sudah mengubah penampilannya lebih muda Dan juga dirinya nampak awet muda meskipun umurnya sudah menginjak 33 tahun Akan tetapi Rangga Azov disini memberikan cool kepada kita semua Bahwasannya dirinya mengembang penampilan Dikarenakan dirinya ini tengah sibuk untuk projek syuting terbarunya ya sahabat Dan disini banyak sekali yang memuji penampilan dari Rangga Azov Dan juga kita semua sangat men-support ya peran dari Rangga Azov disini Tentunya setelah cinta ini Ya sahabat disini terlihat Heiko Panderpeken yang mana Ning Heiko Panderpeken juga kini tengah disibukannya Dengan beberapa projek terbarunya Akan tetapi kali ini memimin mendapatkan kabar Dikarenakan Ning Heiko Panderpeken tengah dinner Bersama seseorang di salah satu mall Ya usut punya usut banyak sekali pertanyaan dari warga net Mengenai pertemuan keluarga tersebut Dikarenakan nampaknya netizen sangat penasaran Heiko Panderpeken bersama kedua orang tuanya Dedy dan juga Momo Dengan melakukan dinner malam ya Akan tetapi kita semua penasaran dengan fotografernya nih Apakah mungkin fotografernya tersebut adalah orang yang disembunyikan oleh Heiko Panderpeken Mengenai kedekatannya dengan seorang pria Akan tetapi Heiko Enggan untuk memberikan kejelasannya kepada publik Setelah kita ketahui bahwasannya Heiko Panderpeken ini Tentunya tengah menjalin hubungan asmara dengan Lorenzo Akan tetapi nampaknya hubungannya tersebut masih bungkam di hadapan publik Dan Enggan untuk memberitahu kejelasannya kepada media Perihal hubungannya dengan Lorenzo ini Apakah memang benar-benar ya Menjalin hubungan asmara atau memang hanya sebatas teman saja Ya sudah kita ketahui bahwasannya beberapa waktu lalu Heiko juga pernah mengajak seorang laki-laki yang mana bernama Azob Untuk bertemu bersama keluarganya Daddy dan juga Momo Dan nampaknya kehadiran Azob Rangga ini Tentunya disambut sangat baik ya Dan hangat oleh keluarga dari Heiko Panderpeken Dikarenakan Daddy dan juga Momo sangat menyukai keperibadian dari Azob Rangga ini Sosok laki-laki yang bertanggung jawab Dan juga selalu mementingkan keluarga Serta bisa mencari pekerjaan Itu adalah poin penting ya Bagi seorang laki-laki Yang ini mendekati perempuan Ya tentunya karir dari Rangga Azob ini Sudah tidak diragukan lagi Bahwa saya dirinya pernah membintangi beberapa Beberapa serial, sinetron dan juga para film Dan nampaknya Rangga Azob juga tidak pernah ya Kehabisan akal untuk memberikan konten-konten positif Melalui YouTube Atau channel YouTube bersama Ide Garasi Yang mana disitu Rangga Azob tentunya membuat Beberapa konten Perihal podcastnya Dengan salah satu artis Berapa waktu lalu Yakni Raibong Yang mana artis cilik ini Tengah diwawancarai oleh Bang Azob Real karirnya di usia muda Tentunya sangat menginspirasi Sekali ya Sesok Rangga Azob Rangga ini Dan semoga kedepannya Rangga Azob dan juga Heiko Panderbeken Selalu memberikan sisi positif Untuk para fans Amin Ya Ropal Alamin Nah mungkin itulah tadi Sedikit informasi Yang bisa Mimin sampaikan Pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton